Intro Bismillahirrahmanirrahim Dalam mimpi ini aku sedang duduk di atap rumahku Tengah berbicara dengan Allah Aku berkata Ya Allah izinkan aku untuk berjalan di jalannya Muhammad SAW Dan izinkan aku melihat taman rahmatmu Kemudian Allah berkata Baiklah Qasim Aku telah mengirim Jibril ke tempat yang bersih di depan rumahmu Dia akan membawamu ke tempat dimana kamu bisa berjalan di jalannya Muhammad SAW Dan dari sana kamu akan sampai ke taman rahmat dan berkahku Aku menjadi sangat bahagia dan pergi menemui saudaraku Kukatakan kepadanya bahwa Allah SWT mengirim Jibril AS kepadaku sekarang juga Ketika saudaraku mendengar ini dia berkata Qasim apa yang kamu bicarakan Untuk apa Allah mengirim Jibril Dia tidak mendengarkanku Jadi aku meninggalkan rumahku Lalu di taman dekat sini Aku melihat sebuah cahaya datang dari tanah Saudaraku menatapku berpikir Apa yang telah terjadi pada Qasim Setelah beberapa saat Aku melihat Jibril AS turun dari langit Sayapnya putih cemerlang dan ada cahaya yang memancar darinya Mereka tampak seperti awan-awan yang lembut Dan sayap-sayap itu sangat putih Sehingga bagian belakang sayap bisa dilihat dari depan Dan semua sayap itu bergerak cepat sekali Ini adalah pemandangan yang menakjubkan bagiku Jibril AS mendatangiku dan keindahannya luar biasa Aku merasa bahwa dia adalah salah satu di antara malaikat yang pertama-tama diciptakan Aku berkata kepadanya Allah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan membawaku ke suatu tempat Dia berkata Ya, Allah baru saja memberi aku perintah Ambil tanganku dan kau akan terbang bersamaku Aku meraih tangannya dan aku berkata pada saudaraku Lihat, ini Jibril AS dan dia datang untuk membawaku Saudaraku menjadi terkejut karena aku mengatakan yang sebenarnya Dia berlari menemui Jibril AS tapi dia tidak tahu ada teras di depannya Dia akan jatuh, tapi pada saat itu Jibril AS menangkapnya dan mendarat di tanah Lalu dia membawa aku jauh-jauh dan mendaratkan aku Dia berkata Ini adalah tempat yang aku telah diperintahkan untuk membawamu Aku berkata Baiklah Dan berjalan agak jauh Jibril AS lalu pergi Dan aku tidak tahu di mana aku berada Tapi kemudian aku melihat jejak kaki Nabi Muhammad SAW Aku mengikuti jejak kaki itu sampai aku mencapai tempat yang menakjubkan Tempat itu memiliki kebun dan berbagai jenis pohon dan tanaman Belum pernah aku melihat taman seperti itu sebelumnya Ada aroma manis yang indah yang belum pernah aku cium sebelumnya Dan ada hembusan angin yang tenang yang terasa menakjubkan di tubuhku Aku merasakan jenis kesenangan yang aneh dan menjadi sangat bahagia Itu adalah campuran perasaan suka cita, lega, dan puas yang sangat spesial Lalu aku melihat seseorang melafalkan surah ar-Rahman Dengan suara yang sangat indah dan menenangkan Melodinya seperti yang belum pernah aku dengar sebelumnya Aku langsung terpikat dan duduk di sampingnya Dan mendengarkan ceramahnya Dan aku merasakan kenikmatan yang sangat aneh setiap kali dia membacakan ayat Aku menengok ke kebun dan berkata Sesungguhnya kita tidak dapat menolak nikmat Allah Lalu aku bangun dan di depanku Aku melihat cahaya Allah Lalu aku merasa mengantuk dan mulai berbaring di sana Aku bersyukur kepada Allah karena telah membawa aku kemari Dengan rahmatnya Dan karena telah membawa aku ke tempat yang tak pernah bisa aku bayangkan Lalu aku tertidur dengan tenang Terima kasih telah menonton!